Medali Wasiat Jilid 26 Karyat Sinyung Jinyong Kiranya si gemuk dan si kurus itu adalah tokoh-tokoh yang memiliki ilmu silat maha tinggi Hanya saja bentuk ilmu yang dilatih mereka itulah satu sama lain berlawanan Yang dilatih si gemuk adalah san yang, positif, maha panas Sebaliknya yang diakinkan si kurus adalah imju, negatif, maha dingin Isi dari kedua holo mereka itu adalah arak obat yang sangat baik untuk menambah luetang mereka Arak di dalam holo merah adalah arak maha panas dan maha keras Sebaliknya arak di dalam holo biru adalah arak obat maha dingin Kedua botol arak obat itu mengandung banyak sekali obat-obat mukjizat kumpulan si gemuk dan si kurus Hasiatnya sangat hebat dan keras Bagi orang biasa, jangankan meminumnya, hanya mencicipi saja juga akan melayang jiwanya Ada pun lewekang si gemuk dan si kurus memangnya sangat tinggi Pula mereka telah minum obat lain yang dapat melemahkan bekerjanya arak obat mereka Sebab itulah mereka tidak keracunan Tetapi kalau si gemuk salah minum arak si kurus dan si kurus keliru minum arak si gemuk Maka mereka pasti akan binasa seketika, bahkan usus mereka akan putus dan mati dengan mengerikan Tapi sekarang mereka melihat si obat yang sudah setian banyak minum arak mereka dan masih tetap tidak berhalangan apa-apa Keruan mereka terperanjat tak terkatakan Pengalaman dan pengetahuan si gemuk dan si kurus sebenarnya sangat luas Segala ilmu silat di dunia ini boleh dikata hampir seluruhnya dikenal mereka Tapi sama sekali tak terpikir oleh mereka bahwa secara sangat kebetulan si obat yang telah mendapat pengalaman aneh Lebih dulu pemuda itu mendapat ajaran ilmu silat lunak dan dingin yang menyerupai hardih bian chiang Kemudian mendapat ilmu yang yang keng yang maha keras dan panas dari cia yan hek Kedua macam ilmu yang panas dingin, im dan yang atau positif dan negatif itu mestinya berlawanan satu sama lain Karena itu boh Tian hampir-hampir lumpuh dan binasa Tak terduga ia mendapatkan pula lohon hok mokeng dari tai pilo jain dengan boneka-boneka kayu pemberiannya itu Hal ini membuat tenaga im dan yang ditubuh boh Tian menjadi terbaur menjadi satu Makin menambah kekuatannya yang ampuh, bahkan menjadi tidak mempang keracunan segala jenis racun Ketika minum arak-arak obat si gemuk dan si kurus tadi mula-mula boh Tian memang merasakan tajamnya arak itu Tapi sesudah dipunahkan oleh tenaga dalamnya, dalam waktu singkat malah makin menambah kekuatan yang telah dimilikinya itu Dasar jiwa chiok boh Tian memang luhur, sesudah minum arak enak kedua orang itu secara gratis Ia merasa rikuh dan segera panggang lebih banyak daging babi hutan itu Ia pilih bagian-bagian yang paling lezat untuk disuguhkan kepada si gemuk dan si kurus sambil berulang-ulang minta mereka pun ikut minum arak Setelah mengetahui tenaga dalam chiok boh Tian luar biasa lihainya, si gemuk dan si kurus menyangka pemuda itu sengaja hendak bertanding wekang dengan kerum minum arak berbisa itu Karena mereka pun tidak mau mengaku kalah, terpaksa mereka terima ajakan chiok boh Tian dan minum arak sendiri-sendiri seteguk demi seteguk Tapi diam-diam mereka juga menjejalkan obat pil pemunah racun arak ke mulutnya sendiri-sendiri Di samping itu si gemuk dan si kurus diam-diam juga mengawasi gerak-gerik chiok boh Tian Mereka melihat pemuda itu sama sekali tidak makan obat pemunah apa-apa Betapa hebat tenaga saktinya benar-benar tiada pernah mereka lihat Sungguh mereka tidak tahu dari manakah mendadak bisa muncul seorang kesatria muda yang aneh ini Dalam pada itu setelah minum seteguk lagi chiok boh Tian telah menyodorkan pulah hulu merah kepada si gemuk Terpaksa si gemuk menerimanya sambil berkata, luwekang adik cilik ternyata begini hebat, sungguh caihai sangat kagum Numpang tanya siapakah nama saudara cilik yang terhormat boh Tian lantas mengerut kening bila ditanya soal menama Jawabnya, urusan ini benar-benar membuat kepalaku sakit Sering orang menuduh aku si chiok, padahal aku bukanlah si chiok Aku tidak tahu siapa dan bernama siapa Sebab itulah pertanyaanmu ini benar-benar susah Ku jawab, sudah tentu si gemuk tidak mau percaya Ia anggap boh Tian berlagak bodoh dan tidak mau mengatakan namanya Ia coba tanya pula, jika demikian, siapakah guru saudara cilik yang terhormat? Dari golongan dan aliran manakah engkau guruku si su, beliau adalah seorang nenek tua, apakah kau pernah kenal dia sahut boh Tian? Beliau adalah cikal bakal kimoh pi dan aku adalah muridnya yang pertama Diam-diam si gemuk dan si kurus menganggap si yok boh Tian hanya membuang saja Sebab seluruh golongan dan aliran persilatan di dunia ini boleh dikata telah dikenalnya semua Tapi belum pernah mereka mendengar tentang kimoh pi dan nenek si su apa segala Pada kesempatan tanya jawab itulah, si gemuk pura-pura lupa Ia tidak minum araknya, tapi holo merah lantas disodorkan kembali kepada boh Tian sambil berkata Oh, kiranya adik cilik adalah murid pertama dari kimoh pi, pantas engkau begini lihai Ini, silakan minum lagi sebagai penghormatanku Tapi boh Tian melihat si gemuk belum meneguk araknya itu Ia mengira si gemuk saking asyiknya bicara sehingga lupa minum Segera ia berkata, eh, kau sendiri belum lagi minum, oh, iya Aku sampai lupa, sahut si gemuk dengan muka merah Karena maksudnya diketahui orang, diam-diam ia merasa sangat menjengkol Ia tidak tahu bahwa sesungguhnya ciwak boh Tian adalah bermaksud baik Karena khawatir si gemuk dirugikan karena si gemuk sendiri tidak minum Padahal seluruhnya si gemuk sudah minum delapan ceguk Kalau minum lebih banyak lagi, sekalipun ada obat pemunah juga pasti akan berbahaya baginya Maka terpaksa ia pura-pura mengangkat holo merah Ia tempelkan di tepi mulut dengan lagak menenggak Tapi sebenarnya ia tutup rapat-rapat mulutnya Maka waktu buli-buli itu diturunkan Arak yang akan tertuang itu sudah mengalir masuk kembali ke dalam buli-buli itu Perbuatan si gemuk ini sudah tentu diketahui pula oleh si kurus Maka ia pulantas menirukannya Ia juga cuma berlagak minum Tapi sesungguhnya tiada setetes arak yang masuk ke dalam tenggorokannya Dan begitulah, seteguk demi seteguk secara bergiliran Akhirnya isi holo-holo yang hampir penuh itu boleh dikata Ada delapan bagian yang diminum sendiri oleh celok bohtian Memangnya kekuatan minum arak bohtian tidak besar Ia hanya mengandalkan tenaga dalamnya yang hebat Sehingga sampai sekian lamanya masih dapat bertahan Walaupun arak berbisa itu tiada jelatnya Bahkan bermanfaat baginya Namun di bawah pengaruh alkohol itu Mau tak mau pikirannya menjadi agak limbung Bicaranya menjadi banyak Ia mengoceh tentang si asiu, si ting tong, dan macam-macam lagi Sudah tentu si gemuk dan si kurus merasa bingung Dan tidak mengerti apa yang dikatakan pemuda itu Pikir si gemuk Masakan kekuatan minum kami berdua tidak mampu melawan dia seorang Hal ini kalau sampai tersiar Wah, tentu akan runyam Apalagi sesudah dia minum habis kedua buli-buli arak mujizat ini Kelak dia tentu akan tambah lihai Peribahasa mengatakan Berpikiran sempit bukannya seorang kesatia Kalau tidak kejibukanlah jantan Rasanya aku harus berani bertindak lebih jauh Karena pikiran itu, si gemuk lantas mengedipi si kurus Si kurus dapat menangkap maksud kawannya Segera ia merogoh saku dan mengeluarkan sebutir-pil yang disebut kiyo-kiyuan Pil 99 Dan disiapkan di tangannya Waktu bohtian menyodorkan lagi haulo biru padanya Segera ia pura-pura minum pula seteguk Lalu pura-pura menggunakan tangannya buat mengusap mulut haulo Tapi yang sebenarnya ia telah masukkan pil kiyo-kiyuan ke dalam buli-buli itu Sesudah dia kocak-kocak beberapa kali Lalu berkata Hmm, arak bagus Arak enak ketika si kurus melakukan perbuatannya itu Diam-diam si gemuk juga sudah mengeluarkan sebutir pil yang bernama liat hawe etan Pil api membara Dan diam-diam dimasukkan ke dalam haulo merah Dan dengan sendirinya sisa arak bercampur liat hawe etan ini pun habis ditenggak oleh cok bohtian Sebagai pemuda yang masih hijau pelonco Bohtian mengira telah bertemu dengan dua orang peminum yang baik hati Maka ia hanya asik minum arak dan makan daging Sama sekali tak terpikir olehnya bahwa kedua orang yang sebelumnya tak dikenal itu Diam-diam hendak membuat celaka padanya Begitulah, maka terdengar si kurus telah berkata Adik cilik, sisa arak di dalam haulo ini tinggal sedikit saja Rupanya kau sangat kuat minum Maka boleh kau habiskan saja Baiklah, sahut bohtian dengan tertawa Karena kalian tidak sungkan-sungkan Maka aku pun tidak perlu sungkan-sungkan juga Segera ia ambil haulo biru Baru saja ia hendak mengeringkan isinya Tiba-tiba teringat sesuatu olehnya Katanya, ketika berada di atas kapal Pernah ku dengar ceritanya si Ting Ting Tong Tong Katanya kalau orang lelaki dan orang perempuan cocok satu sama lain Maka mereka akan terikat menjadi suami istri Bila lelaki suka sama lelaki Maka mereka bisa mengangkat saudara Hari ini secara kebetulan kita telah bertemu di sini Dan rupanya kalian cukup menghargai diriku Kupikir sehabis makan minum ini nanti Biarlah kita bertiga lantas mengangkat saudara saja Dengan demikian kelak kita akan selalu dapat makan minum bersama Dan tentu sangat menyenangkan Entah bagaimana pendapat kalian atas usulku ini Khawatir kalau-kalau bohtian tidak jadi menghabiskan araknya Cepat si gemuk menjawab Bagus, bagus Bagus sekali usulmu ini Nah, silakan kau habiskan sisa arak kami ini Dan bagaimana pendapat to'aya yang ini Tanya bohtian kepada si kurus Tentu saja aku menurut bila mana adik cilik mempunyai maksud baik demikian Sahut si kurus Sekarang pikiran bohtian sudah makin limbung Keadaannya sudah setengah mabuk Saking senangnya ia terus mengangkat tinggi-tinggi hollow biru dan menenggak habis seluruh sisanya Ternyata rasanya sekarang sudah tidak sedingin tadi Sungguh hebat, sungguh kuat sekali adik cilik ini Nah, sedikit sisa arak di dalam hollow ini pun silakan adik cilik habiskan sekalian Seru si gemuk dengan tertawa Dan habis itu segera kita mengangkat saudara Pikiran ciok bohtian memangnya sangat sederhana Pula dalam keadaan sudah sinting Dengan sendirinya mulutnya banyak mengoceh dan banyak tingkah pula Tanpa merasa ia pun berlagak gagah Tanpa pikir ia ambil hollow merah lagi terus ditenggak habis sisa isinya Si gemuk dan si kurus saling tukar pandang Pikir mereka, kiu kiu wan dan liat hawe etan adalah racun yang tiada bandingannya di dunia ini Kiu kiu wan dibuat dengan 9x9 sama dengan 81 macam rumput berbisa Liat hawe tan juga terbuat dari bahan-bahan racun yang tiada tarannya seperti warangan Bisa ular sendok, bisa laba-laba hitam dan macam-macam lagi Tak peduli kiu kiu wan atau liat hawe etan Asal sebutir dicemplungkan ke dalam sumur atau sungai Maka penduduk berkampung-kampung akan mati keracunan Sekarang kedua pil beracun digunakan sekaligus Mustahil kalau dia masih tetap tidak akan mampus keracunan Benar juga, baru saja mereka berpikir demikian Mendadak terdengar ciok bohtian telah menjerit Aduh, celaka Sakit sekali perutku dan sambil memegang perut pemuda itu meringis dan berjongkok Si gemuk dan si kurus saling pandang dengan tertawa senang Segera si gemuk pura-pura tanya Hi, ada apakah? Perutmu sakit? Ah, tentu karena kau makan terlalu banyak, maka perutmu mulas tidak? Bukan mulas Tapi, aduh, celaka teriak bohtian sambil meloncat Berbareng si gemuk dan si kurus juga lekas-lekas melompat bangun Mereka mengira sebelum pemuda itu menemui ajalnya tentu akan menyerang mereka sekuat-kuatnya Maka mereka telah himpun tenaga dan siap menantikan segala kemungkinan Ciok bohtian memang lantas memukul juga Tapi bukan ditujukan kepada mereka Melainkan diarahkan kepada sebatang pohon besar sambil berteriak Aduh, sa, sakitnya tidak kepalan karena perutnya sakit Dan ususnya seperti dipuntir-puntir Maka bohtian telah mengerahkan tenaga dalamnya dengan maksud hendak memunahkan rasa sakit itu melalui pukulannya Tak terduga kio-kiwan dan lihat hawe etan memang bukan racun semelarang racun Sekali kedua jenis obat itu sudah bekerja Seketika perut bohtian seperti disayat-sayat Sakitnya susah dilukiskan dan hampir-hampir ia jatuh kelengar Seketika kaki tangannya juga terasa kaku dan sekujur badannya terasa kejang Saking tak tahannya, sekuatnya tangan kiri lantas memukul ke batang pohon Tak tersangka sesudah pukulan itu dilontarkan, segera rasa sakit perutnya lantas agak berkurang Maka tangan kanan segera dipukulkan pula kepada batang pohon Dan begitulah seterusnya, setiap ia melontarkan pukulan rasa sakit perutnya lantas berkurang dan segar kembali Tapi kalau dia berhenti memukul, seketika perutnya kesakitan lagi Bahkan seperti disayat-sayat dan ditusuk-tusuk Sambil berkauk-kauk menahan rasa sakit dan kaki tangannya bergerak dan memukul Maka dengan sendirinya ia telah mengeluarkan ilmu silat yang baru saja diciptakannya ketika berada di Ciantu itu Walaupun ilmu silatnya itu tidak begitu teratur, tapi dasyatnya mengejutkan Si gemuk dan si kurus kembali saling pandang dengan terperanjat, berulang-ulang mereka melangkah mundur Mereka tahu jago silat selihai sebagai celok bohtian itu, sesudah keracunan dan pada saat akan menemui ajalnya Tentu seluruh kekuatan di dalam tubuhnya akan buyar dan meledak sehingga kelakuannya akan mirip hari mau gila Asal kena terpukul atau kena dirangkulnya, maka celakalah orang itu Mereka melihat pukulan dan tendangan ciok bohtian yang dasyat itu gayanya mirip ilmu silat swat Sampai dan menyerupai pula ilmu silat kekeluarga Ting Di samping itu banyak tercampur pula ilmu silatnya mohtian kisu cia yan hek Keruan mereka tambah melongo heran dan mau percaya mungkin pemuda ini benar-benar adalah murid dari kimoh pei Makin memukul makin dasyat dan cepat permainan bohtian itu Ia merasa setiap pukulannya dilontarkan, setiap kali pula tenaga pukulannya itu lantas melenyapkan sedikit rasa sakit perutnya Maka ia memukul dengan lebih semangat lagi dan makin dasyat Walaupun demikian, sekarang si gemuk dan si kurus juga sudah dapat menilai sampai di mana kepandayan ciok bohtian itu Meski pukulan bohtian itu sangat dasyat, namun gayanya dan caranya tidaklah luar biasa Mereka saling pandang dengan tersenyum dan sama-sama berpikir Luwakang bocah ini memang sangat kuat, tapi ilmu silatnya ternyata tidak seberapa Jika kyu kyu wan dan liat hawe etan tidak dapat membinasakan dia Terang pemuda ini pun bukan tandingan kami berdua Tadi karena tenaga dalamnya terlalu liai, maka terlalu tinggi menilai kepandayanya Berpikir sampai di sini, mereka menjadi sayang kepada arak obat dan pil-pil yang berharga dan telah diminum oleh ciok bohtian tadi Tahu begitu, sekali gebrak saja pemuda itu sudah dapat mereka bunuh dan tidak perlu banyak membuang waktu dan membuang barang berharga sebanyak itu Setelah bersilat sekian lamanya, kadar racun di dalam perut bohtian juga mulai menghilang Terbawa oleh tenaga dalam yang dia keluarkan dan terdesak sampai di bagian telapak tangan Rasa sakit perutnya juga lantas berkurang dan akhirnya lantas lenyap juga Kemudian dengan agak sempoyongan bohtian kembali ke samping api unggun Katanya dengan tertawa, wah, sedemikian sakitnya perutku barusan ini Kukira ususku akan putus terpuntir-puntir Sungguh aku takut setengah mati Si gemuk dan si kurus menjadi terperanjat Malah, pikir mereka sungguh luar biasa Ternyata di dunia ini ada makhluk yang tak mati Kena racun kiyo-kiyoan dan lihat hawe etan Segera si gemuk menanyakan Dan sekarang perutmu masih sakit atau tidak Tidak, tidak sakit lagi Sahut bohtian sambil mengulur tangan kanan Untuk mengambil sepotong daging babi panggang yang sudah hampir hangus Di bawah cahaya api unggun Tiba-tiba ia melihat di telapak tangan sendiri itu ada bintik merah sebesar mati uang Ia bersuara heran Hi, apa-apakah ini waktu ia periksa tangan kiri Ternyata yang berada di telapak tangan kiri ini adalah bintik-bintik biru Kiranya tadi ia telah mendesak racun di dalam perutnya ke telapak tangan Cuma saja dia tidak mahir menggunakan tenaga dalamnya Sehingga tidak dapat mendesak kadar racun itu keluar tubuh Akibatnya racun itu menjadi terkumpul pada telapak tangannya Bagi si gemuk dan si kurus sudah tentu paham duduknya perkara Maka mereka merasa lebih lega pula Pikir mereka, kiranya bocah ini pun tidak mampu memanfaatkan tenaga dalamnya yang mahadasyat itu Maka bocah ini lebih-lebih tidak perlu ditakuti lagi Boleh jadi dia memang dilahirkan dengan keadaan yang luar biasa Atau mungkin dia telah makan sesuatu benda mukjizat sehingga membuat tenaga dalamnya sedemikian lihainya Dalam pada itu terdengar Ciyok Boh Tian telah berseru kepada mereka Hi, tadi kita telah bersepakat akan mengangkat saudara Nah, siapakah di antara kalian berusia lebih tua dan siapakah nama kalian yang terhormat Sesungguhnya si gemuk dan si kurus yakin bahwa sesudah Ciyok Boh Tian minum racun mereka tentu akan dinasa seketika Makanya mereka tanpa pikir menyanggupi akan angkat saudara dengan dia Sama sekali tak terduga bahwa pemuda itu ternyata tidak mempandi racun Selamanya kedua orang ini sangat tinggi hati dan menilai tinggi dirinya sendiri Apa yang sudah mereka katakan tentu ditepati Sejak mereka berhasil meyakinkan ilmu silat mereka yang ampuh belum pernah mereka mengingkar sesuatu janji Maka sekarang walaupun di dalam hati mereka seratus kali tidak sudi mengangkat saudara dengan pemuda ketolol-tololan ini Tapi terpaksa mereka harus melakukannya agar tidak mengingkari janjinya sendiri Begitulah, maka sesudah si gemuk berbatuk satu kali Lalu katanya dengan canggung-canggung Aku, aku bernama Tio Sam, usiaku lebih tua sedikit daripada saudaraku yang bernama Lisi ini Dan kau sendiri katanya tidak punya nama Care bagaimana kita dapat mengangkat saudara guruku telah memberikan suatu nama padaku Iyalah Suek Tu, maka bolehlah kalian panggil aku dengan nama ini saja, sahut bohtian Jika demikian, bolehlah kita bertiga mengangkat saudara sekarang juga Ujar si gemuk dengan tertawa Lalu ia mendahului berlutut dengan sebelah kaki dan berseru lantang Hari ini Tio Sam dan Lisi mengangkat saudara dengan Suek Tu Sejak kini kalau ada untung akan sama dinikmati dan jika ada kesukaran akan sama ditanggung Bila mengingkari sumpah ini, biarlah kelak Tio Sam akan menyerupai babi hutan ini disembelih orang dan dimakan Haha, haha sudah tentu Tio Sam, Tio Si Tiga adalah namanya yang palsu, maka dia sengaja menyebut Tio Sam melulu dan sama sekali tidak menyebut aku Hal ini menandakan dia memang tidak mempunyai maksud sungguh-sungguh untuk Yat Pei atau mengangkat saudara dengan Ciok Bohtian Segera si kurus juga berlutut dan menirukan si gemuk, katanya dengan tertawa Ya, hari ini Lisi dan Tio Sam mengangkat saudara dengan Suek Tu, biarpun tidak dilahirkan pada tahun dan hari yang sama Tapi semoga dapat mati pada hari dan waktu yang sama Bila mana melanggar sumpah ini, biarlah kelak Lisi akan mati di cincang orang Hehe, hehe dengan sendirinya Lisi, Lisi 4 adalah namanya yang palsu juga Maka sehabis mengucapkan itu, ia berulang-ulang mengekek tawa Sebaliknya Ciok Bohtian adalah seorang pemuda yang masih hijau dan pulos Ia pun berlutut dan mengangkat sumpah dengan tulus dan sungguh-sungguh Hari ini aku mengangkat saudara dengan kedua koko, kakak, ini Bila ada arak enak dan daging lezat tentu akanku silakan mereka menikmati dahulu Jika ada orang lain hendak membunuh kedua koko, tentu aku akan maju untuk melawannya dahulu Apabila aku mengingkar janji, biarlah aku dihukum untuk sakit perut setiap hari seperti tadi Melihat kesungguhan Ciok Bohtian itu, diam-diam si gemuk dan si kurus merasa riku sendiri Si gemuk lantas berbangkit dan berkata, sudahlah, samte, adik ketiga, sekarang kami ada urusan penting Terpaksa kita harus berpisah dahulu, to aku dan jiko, kakak tertua dan kakak kedua Hendak kemana demikian tanya Ciok Bohtian Tadi Tioto aku menyatakan sesudah kita menjadi saudara angkat, maka ada untung akan dirasakan bersama dan kalau ada kesukaran akan ditanggung bersama pula Toh aku tiada punya urusan apa-apa, maka biarlah aku ikut berangkat bersama kalian saja Namun si gemuk lantas bergelak tertawa, sahutnya, kami lagi ada urusan, yaitu hendak mengundang tamu Hal ini tiada menarik, maka kau tidak perlu ikut Habis berkata segera ia mendahului berangkat Sebagai pemuda yang baru saja bergaul dan mengikat persahabatan, Ciok Bohtian merasa berat untuk berpisah Segera ia pun ikut di belakang mereka dan berkata, biarlah aku mengantar keberangkatan kedua koko Setelah berpisah, entah kapan kita akan berjumpa dan bersama-sama makan minum pula Si kurus yang memakai nama palsulisi itu tetap merengut dan tidak ambil pusing kepada Bohtian Hanya si gemuk Diyosem yang masih bersendagurau dengan dia Katanya, Samte, kau bilang gurumu memberi nama Suek Tuhadamu Jika demikian, sebelum gurumu memberi nama baru itu tentu kau sudah mempunyai nama yang asli Sekarang kita sudah mengangkat saudara, masakah kita perlu berdosa dan menyimpan rahasia Bohtian tertawariku? Sahutnya, bukanlah aku sengaja berdosa kepada koko, soalnya namaku terlalu tidak enak didengar Sejak kecil ibuku memanggil aku sebagai kau capceng, kau capceng? Hahaha, kau capceng Nama ini memang sangat aneh seru si gemuk sambil bergelap tertawa Langkah Tiyosem dan Lisi itu tampaknya tidak terlalu cepat Tapi diam-diam mereka telah menggunakan ginkang yang tinggi Maka pepohonan di tepi jalan telah mereka lewati seperti terbang cepatnya Untuk sejenak Ciyok Bohtian tercengang dan tahu-tahu sudah ketinggalan beberapa meter jauhnya Cepat ia pun angkat kaki dan menyusulnya Begitulah, dua orang di muka dan satu orang di belakang Jarak mereka selalu bertahan sejauh beberapa langkah saja Tiyosem dan Lisi ingin lekas-lekas meninggalkan si bocah tolol ini Tapi meski mereka sudah mengeluarkan segenap kepandayan ginkang mereka Toh Bohtian tetap mengintil dengan kencang di belakang Bicara tentang jalan cepat mereka bertiga Maka kentara sekali selisih kepandayan mereka yang sangat mencolok Gaya langkah Tiyosem dan Lisi, tampak seenaknya saja Mereka berlenggang dengan lues, sedikit pun tidak kelihatan terburu-buru Sebaliknya Ciyok Bohtian harus melangkah lebar-lebar Kedua tangannya juga berayun ke muka dan ke belakang sambil membungkuk tubuh dan setengah berlari Kelakuannya itu lebih mirip copet keperguk dan sedang diuber orang Tapi di tengah jalan cepat itu Toh Ciyok Bohtian masih sanggup membuka mulut Dan bicara seperti biasa, keruan mau tak mau si gemuk dan si kurus harus kagum kepada tenaga dalamnya yang maha kuat itu Ketika tanpa merasa Bohtian mengetahui bahwa arah yang diambil mereka itu adalah jalan di mana dia datang tadi Yaitu menuju kampung nelayan yang dibuat sembunyi gerombolan Tia Chahwe dan sekarang sudah sangat dekat Maka cepat Bohtian berseru Hi, hi Kedua koko, di depan sana adalah tempat berbahaya, janganlah ke sana Marilah kita berganti jurusan saja dan jangan mengantarkan jiwa percuma ke sana Rupanya Tiyosem dan Lisi menjadi heran Berbareng mereka berhenti dan berpaling Tanya Lisi, mengapa kau katakan di depan sana adalah tempat berbahaya ya Di muara sungai di depan sana ada sebuah kampung nelayan Banyak sekali orang-orang Kangow yang bersembunyi di sana dan tidak ingin orang lain mengetahui jejak mereka Jika mereka melihat kita bertiga hendak memergoki tempat sembunyi mereka Boleh jadi mereka akan terus mengganas dan akan membunuh kita Dari mana kau tahu? Tanya Lisi dengan muka masam Segera Bohtian menceritakan pengalamannya Di mana dia telah kesasar ke atas kapal yang penuh mayat Kera bagaimana dia telah mendengar perundingan orang-orang Tia Chahwe di tempat sembunyinya Dan akhirnya menyaksikan orang-orang itu sembunyi di perkampungan nelayan itu Jadi mereka sembunyi di kampung nelayan itu adalah lantaran takut kepada siang-sian dan howat Oke Sucia ini toh tiada sangkut paut dengan urusan kita Mengapa kita takut akan dibunuh mereka Ujar Lisi tetap dengan air mukanya yang merengut Tidak, tidak sahut Bohtian sambil goyang-goyang kedua tangannya Orang-orang itu terlalu ganas dan jahat Sedikit-sedikit lantas main membunuh Demi rahasia jejak mereka Bahkan kawan mereka sendiri pun tidak segan-segan dibunuhnya Ini lihat Noda darah di atas bajuku ini adalah ketesan darah kawan mereka yang terbunuh itu Ya, sudahlah Jika kau takut bolahlah kau jangan ikut kami Ujar Lisi Tapi, tapi ku kira kedua koko lebih baik jangan pergi ke sana Kata Bohtian Urusan ini tidak boleh dibuat main-main Namun Tio Sam dan Lisi tidak buberi sepadanya lagi Segera mereka berpaling kembali dan berjalan terus Pikir mereka, percuma saja bocah ini memiliki tenaga dalam sehebat ini Ilmu silatnya ngawur, pengecut pula seperti tikus Tak tersangka, belum seberapa jauh mereka berjalan Tahu-tahu Bohtian telah menyusul tiba pula dengan langkah cepat Katanya kau takut dibunuh orang-orang Tia Chahwe Buat apa kau ikut lagi tegur si Tio Sam? Bukankah kita sudah bersumpah bahwa kalau ada untung akan dinikmati bersama Dan kalau ada kesukaran akan ditanggung bersama pula Sahut Bohtian Sekarang kalau kedua koko berkeras hendak ke sana Maka terpaksa aku mengiringi kalian agar bila perlu dapat mati pada hari dan waktu yang sama Seorang laki-laki sejati mana boleh melanggar janjinya sendiri Hehehe, kalau nanti sekaligus berpuluh tombak orang-orang Tia Chahwe menancap di atas tubuhmu Sehingga kau akan dibikin mirip binatang landak Apakah kau tidak takut jengek lisi? Bohtian menjadi terbayang jeritan ngeri kedua orang Tia Chahwe yang terbunuh di kapal mayat itu Diam-diam ia mengirit juga Ia pikir pengganas-pengganas yang sembunyi di kampung nelayan itu sedikitnya ada ratusan orang Sekarang dirinya hanya bertiga Biarpun betapa tinggi ilmu silat kedua saudara angkat itu rasanya juga susah melawan orang banyak Melihat air muka Bohtian menunjuk rasa juri Segera lisi mengejeknya Sudahlah, untuk mati rasanya kami berdua juga tidak perlu minta ditemani Kau boleh pulang saja sendiri Jika kami nanti tidak mati, 10 tahun lagi tentu kita akan berjumpa pula Tidak, aku tetap akan ikut sahut Bohtian Tambah seorang pembantu tentu akan tambah baik Andaikan kita tidak dapat melawan jumlah mereka yang terlalu banyak Di saat berbahaya toh kita masih dapat melarikan diri dan belum pasti akan terbunuh Melarikan diri Huh, itu kan perbuatan pengecut jengek lisi Sudahlah, lebih baik kau jangan ikut saja daripada nanti membuat malu Baiklah, aku pasti tak akan lari, sahut Bohtian Karena tidak berdaya mengenyahkan Bohtian, Lisi dan Tiosen hanya saling pandang dengan tersenyum mewah Tanpa berkata lagi mereka lantas melanjutkan perjalanan, tidak lama kemudian sampailah mereka di tengah kampung nelayan itu Ternyata kapal yang penuh mayat itu sudah tak terlihat pula, di tengah kampung itu pun sunyi senyap tiada tampak seorang pun Setelah mengamat-amati keadaan setempat, lalu Tiosen dan Lisi mendatangi sebuah gubuk Pintu gubuk itu didorong terpentang, langsung mereka lantas menuju ke dapur Sesudah memandang keadaan sekitar tempat itu dan memikir sejenak, tiba-tiba Tiosen memindahkan sebuah gentong air besar yang terletak di pojok ruangan dapur itu Maka tertampaklah di bawah gentong air itu ada sebuah gelang besi Tanpa disuruh lagi Lisi lantas pegang gelang besi itu terus ditarik ke atas Maka terdengarlah suara keras, sepotong papan besi ikut terangkat dan kelihatan sebuah lubang di bawahnya Segera Tiosen mendahului melompat masuk ke dalam lubang itu Menyusul Lisi juga melompat ke bawah Bohtian terheran-heran melihat kejadian luar biasa itu Tanpa pikir ia lantas ikut melompat ke dalam lubang Mendadak di bawah lubang itu mereka disambut oleh suara bentakan seorang Siapa itu menyusul angin tajam lantas menyambar Dua batang ca, tombak bercabang yang menghilap telah menusuk ke arah Tiosen Tapi ketika kedua tangan Tiosen bergerak dan menepuk di atas batang tombak-tombak itu Di mana tenaga dalamnya menggetar, kontan kedua penyerang itu lantas terjungkah dan binasa Di depan mereka ternyata terbentang sebuah jalan lorong yang berlikaliku Di atas dinding jalan tersulut lilin yang besar Setiap ada pengkolan jalan, di situ tentu dijaga oleh dua orang lelaki Tapi setiap kali Tiosen cukup menggerakkan kedua tangan dan kontan kedua laki-laki bersenjata tombak itu lantas terbunuh Caranya Tiosen ternyata sangat cepat lagi jitu Sama sekali ia tidak perlu menggunakan jurus kedua Boh Tian sampai melongar menyaksikan kesaktian itu Pikirnya, ilmu silap apakah yang digunakan Tioto Ako ini? Jika yang digunakan ini adalah ilmu silap juga Maka terang Tioto Ako jauh lebih liai daripada Tingput Sem, Tingput Si, Tek, Suhu, dan lain-lain Selagi pikiran Boh Tian melayang, terdengarlah suara riuh ramai Dari depan telah membanjir tiba orang banyak Namun Tiosen telah maju dengan langkah perlahan Sebaliknya orang-orang yang menyerbu dari depan itu mendadak berdiri tegak Air muka mengunjuk rasa kaget dan ketakutan Apakah Chong Tocu kalian berada di sini? Tanya Tiosen Segera seorang laki-laki berperawakan tinggi besar tampil ke muka orang banyak Katanya sambil memberi hormat Maafkan kami tiada menyambut kedatangan cuan-cuan Silakan menuju ke ruangan besar untuk sekadar minum Oh, kiranya masih ada seorang tamu terhormat lagi Silakan cuan-cuan bertiga masuk ke dalam Tiosen dan Lisi tidak bicara lagi Mereka hanya mengangguk saja Boh Tian sendiri merasa kebat-kebit Di jalan lorong yang remang-remang dan menyeramkan itu Tiosen berturut-turut telah membinasakan 12 orang tiaca HWE Tampaknya pihak mereka tentu akan menuntut balas Maka diambiam Boh Tian sangat khawatir Namun dilihatnya kedua saudara angkat itu telah melangkah ke depan Seperti tidak terjadi apa-apa Sudah tentu ia tidak dapat mundur sendirian Maka terpaksa ia mengikut dari belakang Lelaki kekarta dilantas menunjukkan jalan di depan dengan sikap sangat hormat Sepanjang jalan lorong itu penuh berbaris anggota tiaca HWE yang bertombak baja Ujung tombak yang bercabang itu tajam dan gemilapan terkena sinar lilin Namun Tiosen dan Lisi anggap seperti tiada apa-apa saja Bersama cilok Boh Tian mereka lantas menyusur ke depan mengikuti tuan rumah Sesudah mebelok lagi suatu pengkolan Mendadak pandangan mereka terbeliak Mereka telah sampai di suatu ruangan pendopo Di sekeliling dinding pendopo itu terpasang banyak obor sehingga keadaan terang-benderang sebagai siang hari Sekitar ruangan juga berdiri penuh anggota-anggota tiaca HWE yang bertombak Air muka semua orang ini tampak sangat tegang Sekali tempo pandangan cilok Boh Tian kebentrok dengan sinar mati orang-orang itu Ia merasa sorot mati mereka itu semuanya buas dan kejam sehingga membuat orang merasa tidak aman Lelaki kekar tadi menyilakan Tiosen dan Lisi duduk ke tempat yang terhormat Tanpa sungkan-sungkan Tiosen dan Lisi terus mengambil tempat duduk yang ditunjuk Dengan tertawa Tiosen berkata kepada Boh Tian Adik kecil, bulehlah kau duduk di sebelahku sini Dan sesudah Boh Tian juga mengambil tempat duduk Lelaki kekar itu juga mengiringi duduk di sebelah lain Sejenak kemudian beberapa orang pelayan yang tak bersenjata telah menyiapkan meja dengan hidangan lengkap Mendadak Tiosen dan Lisi menggerakkan tangan kiri masing-masing Berbareng dari lengan baju mereka menyambar keluar sesuatu benda Klok, kedua benda itu jatuh berjajar di atas meja di depan si lelaki kekar tadi Kiranya kedua benda itu adalah dua potong pening atau medali tembaga dan ambles rata di permukaan meja Tertampak di atas pening tembaga itu masing-masing terukir muka orang Yang satu muka yang tertawa dan yang lain muka yang lagi gusar Jadi mirip sekali dengan kedua pening tembaga yang terpaku di atas kapal mayat orang-orang hui hai pang itu Serentak si lelaki kekar itu berbangkit demi melihat kedua benda itu Seketika pula terdengar suara gemerencing Ratusan orang yang berdiri di sekitar ruangan pendopo telah menggerakkan tombak mereka Karena tombak mereka terpasang gelang-gelang besi Maka mengeluarkan suara nyaring yang membesinkan telinga Berbareng orang-orang itu pun melangkah maju satu tindak Diam-diam boh Tian menjadi khawatir Wah, celaka, mereka akan berkelahi Di ruangan pendopo yang terletak di bawah tanah ini tentu susah untuk melarikan diri Waktu ia melirik kedua saudara angkatnya Ia lihat Tio Sam dan Li Si masih tetap tenang saja Yang satu tetap tersenyum-senyum ramah dan yang lain tetap bermuka masam tanpa memberi reaksi apa-apa Jika sudah begini, apa mau dikata lagi ujar si lelaki kekar tadi dengan Li Su? Cong Tocu, kata Tio Sam dengan tertawa Kedatangan kami adalah untuk mengundang kau agar suka hadir pada resta lap pacok Bubur atau jenang perayaan tutup tahun Nanti, maksud lain tidak ada Harap jangan curiga Lelaki kekar itu memang benar adalah Cong Tocu atau pemimpin umum Tia Cahwe Dia bersangsi sejenak Kemudian ia telah menepuk meja sekali Kedua potong pening tembaga yang terjepit rata di muka meja itu mendadak mencelat ke atas Dengan cepat ia sambar kedua benda itu dan dimasukkan ke dalam baju Lalu katanya Baiklah, orang si Li Yong pasti akan hadir pada waktunya Banyak terima kasih atas kerelaan Li Yong Tocu sehingga perjalanan kami ini tidak tersiasia Ujar Tio Sam sambil mengacungkan jari jempolnya Sekonyong-konyong di antara orang-orang yang berkerumun itu ada seorang telah berseru Walaupun Li Yong Chong Tocu adalah pemimpin kami Tapi Tia Cahwe adalah milik orang banyak Maka tidaklah pantas kalau Chong Tocu sendiri saja yang disuruh memikut beban ini bagi para saudara Begitu mendengar suara orang itu, segera Boh Tian mengenali pembicara itu adalah Oh To Ako yang berturut-turut membunuh dua orang di atas kapal itu Ia tahu orang si Oh sangat ganas, maka diam-diam ia merasa kebat-kebit dan khawatir Apa gunanya mengakibatkan korban yang lebih banyak? Ujar Chong Tocu si Li Yong itu dengan tersenyum getir Keputusanku ini sudah bulat, hendaklah Oh Hyante tidak perlu banyak bicara lagi Lalu ia angkat poci arak yang sudah tersedia untuk menuangkan arak bagi Tio Sam Tapi tangannya ternyata agak gemetar, arak yang tertuang sampai tercecer di atas meja Kata Tio Sam dengan tertawa, Konon Li Yong Chong Tocu adalah seorang kesatria yang gagah berani Membunuh orang biasanya tidak berkedip, tapi hari ini mengapa menjadi agak jeri habis Berkata segera Tio Sam mengangkat cawan arak dan hendak minum Tapi mendadak tangannya terasa kaku, cawan arak jatuh ke lantai dan pecah berantakan Menyusul tubuh Tio Sam lantas terkulai miring di atas kursi Keruan Boh Tian terkejut, cepat ia tanya Hi, kenapakah kau, to' aku segera ia pun berpaling dan tanya Li Si, Jiko, kenapakah, belum habis ucapannya Tiba-tiba dilihatnya Li Si juga terkulai lemas dan perlahan-lahan memberosot ke bawah meja Terima kasih telah menonton